Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya, berikut Myanmar punya ibu kota, Naupi Dao lah pokoknya gitu ya. Sepi Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal-informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur Pak, semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh, makanya Pak Bambang ini tidak boleh dicontoh. Berikut, Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, ibu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam sepi, namanya kota siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana, kira-kira begitu. Berikut, yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai Saembara pula. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun, IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya, berikut, Australia juga sama Pak, rame-nya di Sydney, rame-nya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah tipikal Australia, tapi sepi. Maka, berikut terakhir, ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan kepanasan, makanya saya bilang IKN di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu, menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu berikut, ibu kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya karena kita butuh unsur air lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka, kita pindah ke Menajam Pasir Utara di sini. Bapak-Ibu kalau ambil garis, Pak, itu kalau naik pesawat, Pak, kurang lebih 3-4 jam ke arah barat, ke arah Aceh. Dan dari IKN ke Papua, ke Manakwari juga 3-4 jam. Dan berita baiknya, IKN akan punya bandara sendiri. Kalau sekarang Bapak kalau ke IKN harus naik pesawat ke Balikpapan, naik mobil 2 jam baru ke IKN. Nanti setelah bulan Juni atau Juli, dari Pak Danis, kita akan punya bandara sendiri. Bapak bisa mendarat di bandara IKN namanya belum kita putuskan. Dan ada jalan tol bagi mereka yang masih ke Balikpapan cukup 30-40 menit. Dan keberhasilan IKN, Bapak-Ibu, saya sampaikan ini pesan saya paling penting. Tahap 1 masih banyak APBN, Pak. Tapi tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, kami mengundang seluruh ekonomi pebisnis dari 500 kota kabupaten provinsi untuk ikutan investasi, Pak. Bikin ruko, bikin rumah sakit, bikin hotel, bikin kos-kosan, bikin warung, bikin restoran. Karena ini adalah Ibu Kota Nusantara milik seluruh 500-an kota kabupaten sebagai pemegang saham dalam Ibu Kota Nusantara. Jadi pulang dari sini, sampaikan ke kadin-kadinnya, yuk kita bikin sesuatu di IKN, apapun itu, ngobrol ke Pak Bambang sebagai Ketua IKN.